Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Kini muncul dengan membawa seorang menantu Melihat putra-putra kunti yang perkasa Tersekutu dengan Drupada Para putra desa Rasta dilanda ketakutan Dan diliputi keputus asaan Vidura menjadi dipenuhi dengan kegembiraan Ketika mengetahui bahwa Drupada telah dimenangkan oleh Pandawa Dan bahwa putra-putra desa Rasta telah kembali ke Sinapura Dengan rasa malu dan harga diri mereka telah dihina Vidura kemudian mendekati desa Rasta Dan berkata Bangsa guru sekarang makmur karena penuh dengan keberuntungan Mendengar kata-kata Vidura itu Desta Rasta bertanya-tanya Apa yang beruntung wahai Vidura Dari ketidaktahuan Desta Rasta berpikir Bahwa putra sulungnya Duryodhana Telah dipilih oleh putri Drupada Sebagai suaminya Saat itulah Vidura memberitahu Raja Bahwa Drupada telah memilih Pandawa Untuk menjadi suaminya Dan para Pandawa masih Semoga pemahamanmu ini tetap demikian tanpa berubah selama 100 tahun Setelah mengatakan ini Widura kembali ke tempat tinggalnya Setelah kepergian Widura Datanglah Duryodhana dan Karna Duryodhana berkata Kami tidak bisa berbicara tentang rencana apapun di hadapan Widura Saat Anda sendirian sekarang Kami akan mengatakan semua yang kami inginkan Wahai Raja Apakah Anda menganggap kemakmuran musuh Anda Seolah-olah itu milik Anda sendiri Anda telah memuji Pandawa di hadapan Widura Wahai Ayah Sekarang kami harus bertindak setiap hari Untuk melemahkan para Pandawa Waktunya telah tiba bagi kami Untuk berunding bersama Agar Pandawa tidak menelan kami semua Bersama anak-anak Teman-teman dan kerabat kami Drestarasta menjawab Aku ingin melakukan sama seperti yang Anda sarankan Tapi aku tidak ingin memberitahu Widura tentang keinginanku Oleh karena itulah wahai putraku Aku memuji Pandawa di hadapan Widura Sehingga dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku Sekarang Widura telah pergi Inilah saatnya wahai Durudana Untuk memberitahuku apa yang telah engkau dan Karna rencanakan Durudana berkata Marilah kita membuat perselisihan antara putra Kunti dan putra Madri Atau biarkan Raja Drupada dan putra-putranya diberikan harta yang banyak Sehingga mereka dapat meninggalkan para Pandawa Atau biarkan mata-mata kita membujuk Pandawa Untuk menetap di wilayah kekuasaan Drupada Untuk secara diam-diam membunuh Bimasena Karena Bima adalah yang terkuat di antara mereka semua Dan satu-satunya perlindungan para Pandawa Bagaimana menurutmu wahai Karna? Karna menjawab Wahai penerus Raskuru Tidak ada satupun cara itu yang akan berhasil melawan Pandawa Wahai Pangeran Pemberani Engkau sebelumnya dengan berbagai cara halus Berusaha untuk memenuhi keinginanmu Tapi engkau selalu gagal membunuh musuhmu Dulu mereka tinggal di dekatmu Mereka saat itu belum dewasa dan masih muda Tetapi engkau tidak dapat melukai mereka saat itu Mereka sekarang tinggal jauh darimu dan sudah dewasa Mereka sekarang tidak bisa dilukai dengan cara-cara seperti itu Ini adalah pendapatku Tidak mungkin menciptakan perpecahan di antara mereka Kita juga tidak bisa menjauhkan Drupadi dari Pandawa Karna dia memilih Pandawa sebagai suaminya Ketika mereka dalam kesulitan Akankah Drupadi meninggalkan Pandawa sekarang Yang dalam kemakmuran Terima kasih telah menonton Dan pancala lemah Maka serang mereka tanpa ragu Wahai Putra Gandhari Selama kendaraan dan hewan mereka yang tak terhitung banyaknya Teman-teman dan sekutu mereka tidak berkumpul bersama Kita serang mereka Kerahkan kekuatanmu Sebelum Krishna datang dengan tentara Yadawa Ke kota Drupada Wahai Raja Kehebatan selalu dipuji oleh para Ksatria Wahai Banteng di antara Ksatria Kehebatan adalah sifat utama para pemberani Oleh karena itu Marilah kita dengan pasukan besar kita Yang terdiri dari empat jenis kekuatan Menggiling Drupada tanpa membuang waktu Dan membawa Pandawa ke sini Jika Pandawa tidak dapat diganggu oleh kebijakan perdamaian Pemberian Kekayaan dan penyuapan Atau perpecahan Maka kalahkan mereka dengan kehebatanmu Mendengar kata-kata dari Radeya Desta Rasta bertepuk tangan dan berkata Engkau wahai Putra Suta Sangat berpakat dan memiliki kebijaksanaan yang besar Tapi biarkan Bisma, Drona, Widura dan kalian berdua Berunding bersama dan menentukan keputusan Raja Desta Rasta kemudian memanggil semua menteri Dan berkonsultasi dengan mereka Terima kasih